Intro Halo sahabat, assalamualaikum Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia ya Terima kasih sudah subscribe dan senantiasa setia menyimak video-video SLMTTV tanpa skip Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua SLMTTV balik lagi nih menemani aktivitas sahabat semua dengan alur cerita film-film pilihan Kali ini SLMTTV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Serial Killer Film ini menceritakan tentang pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang kekasih kepada komplotan penjual organ dalam Ia melakukan balas dendam akibat pembunuhan yang dilakukan terhadap kekasih yang sangat ia cintai Bahkan tidak hanya dibunuh, organ-organ vital milik kekasihnya dijual oleh para penjahat Ia berjuang untuk membalaskan dendam atas kematian kekasihnya tersebut Seperti apa kisah selengkapnya? Bagaimana ia menghabisi para pelaku yang telah membunuh kekasih tercintanya? Simak alur ceritanya berikut ini ya Tapi sebelumnya ingat selalu untuk dukung SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe Kalau sudah langsung saja kita masuk, ini dia alur ceritanya Pemilik rumah sakit H+, bernama Krishnamurti, mengalami pembunuhan dan dimasukkan ke mobil pemiliknya Pembunuh kemudian menerjunkan tubuhnya bersama mobil mewah dari lantai 14 rumah sakit H+, Saga Yam yang merupakan seorang kepala polisi yang bertugas bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut Ia datang langsung ke rumah sakit dan memeriksa semua tempat Saga Yam menaiki gedung menuju lantai 14 di mana peristiwa terjatuhnya mobil tersebut terjadi Ia berhasil menemukan banyak barang bukti Di antaranya sebuah jejak kaki di antara gundukan karung Saga Yam juga menemukan bagaimana caranya mobil tersebut bisa terjun dari lantai 14 rumah sakit tersebut Saga Yam beserta timnya mendatangi Satpam yang berjaga dan meminta listamu yang datang mengunjungi Krishnamurti Mereka kemudian menemukan seorang bernama Nambirajan Yang mengunjungi Krishnamurti di jam di mana waktu pembunuhan tersebut terjadi Nambirajan adalah asisten pribadi Krishnamurti yang sampai saat ini HP-nya tidak bisa dihubungi Kemudian Saga Yam mendatangi ruangan Krishnamurti di lantai 13 Kemudian ia menemukan banyak bercak darah di lantai, di meja, dan di layar komputer Saga Yam juga menemukan bahwa media sosial Krishnamurti aktif pada pukul 7 malam Saga Yam memiliki kesimpulan bahwa pelakunya adalah Nambirajan Ia lalu mengumumkan kepada wartawan yang hadir meminta keterangan saat penyelidikan berlangsung Pernyataan Saga Yam telah terangkum dan menjadi buah bibir bahwa Nambirajan adalah pembunuh kematian Krishnamurti Sriram yang merupakan anak dari Krishnamurti baru saja kembali dari Amerika Ia menempuh studi dan memulai bisnis di negara tersebut Namun saat di tengah perjalanan, ia membunuh Nambirajan yang menjemputnya Anak buah Sriram menjerat leher Nambirajan Tuan Saga Yam kemudian mendatangi seorang dokter bedah untuk menyelidiki kematian Krishnamurti Dokter tersebut mengatakan kematian Krishnamurti akibat pisau bedah yang disayatkan ke leher hingga menembus kenadinya Sampai mengakibatkan ia tewas Kemudian kembali pembunuhan terjadi di parkiran rumah sakit Korban kali ini bernama Ramani Namun sebelum polisi menemukannya Tiga orang tak dikenal membawa mayat Ramani ke sebuah mobil untuk menjauh dari rumah sakit Sriram yang ditemui Saga Yam kemudian menceritakan asal mula rumah sakit yang dimiliki oleh ayahnya tersebut Dulu ayah Sriram memiliki klinik yang kecil Namun ia selalu menolong pasien tanpa mematok harga Bahkan ia sering tidak dibayar oleh para pelanggannya Hingga ia sekarang mampu mendirikan rumah sakit yang sangat besar seperti saat ini Saat berbincang Saga Yam ditelepon asistennya yang menemukan sebuah mobil ambulans berlumuran darah Saga Yam pun kemudian meninggalkan ruangan Sriram dan menuju ruang parkir yang diikuti oleh Sriram Saat Saga Yam memeriksanya ia sangat terkejut Karena melihat ambulans penuh dengan bercak darah dan sebuah mata tertinggal di lantai ambulans Kavita yang merupakan seorang petugas donor darah yang pingsan di sebuah kampus Kemudian ditolong oleh seseorang mahasiswa yang bernama Katir Dengan sabar Katir menemani Kavita hingga ia sadar dari pingsannya Setelah sadar Katir mengantar Kavita yang membawa keponakannya untuk kembali ke sekolah Katir melihat banyak murid tunarungu dan tunawicara di sebuah lapangan sekolah Ia terperangah memperhatikan satu dari mereka dengan segala kekurangannya Mereka mampu melakukan apapun dengan semangat hingga membuat malu Katir Kavita yang terbiasa hidup dengan lingkungan orang-orang kekurangan Membuatnya pandai menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan para penghuni sekolah Anak buah Sriram tiba-tiba merekam semua kegiatan Kavita Saat di dalam bus bersama Katir tanpa mereka ketahui Sanggaya menyelidiki ruangan Ramani dan memeriksa setiap sudutnya Ia mengambil beberapa lembar rambut Ramani yang tertinggal disisir untuk menyelidiki DNA pada mata yang mereka temukan di dalam mobil ambulans Namun tiba-tiba anak buah Sriram masuk melarang Saggaya memeriksa ruangan Ramani Dengan satu tembakan Saggaya langsung menembak kamera CCTV yang diawasi Sriram dari ruangannya Saggaya melalu pergi meninggalkan ruangan Ramani Tapi di perjalanan mobil yang ditumpangi oleh Saggaya dan anak buahnya mengalami kecelakaan Mobilnya ditabrak oleh sebuah truk hingga mobil Saggaya terpental Saat Saggaya sadar dari pingsannya Seorang perawat mengantarkan data yang mengatakan bahwa mata dan rambut sesuai dengan DNA Ramani Sriram kemudian mendatangi rumah Ramani dan mengambil secari kalender Yang menuliskan sebuah petunjuk dan dengan cepat ia meninggalkan rumah Ramani Tak lama Saggaya dan beberapa polisi datang ke rumah Ramani Mereka pun kehilangan bukti yang telah lebih dulu diambil Namun dengan sedikit usaha Saggaya bisa mendapatkan catatan kecil dan dengan cepat menuju tempat yang dimaksud Namun lagi-lagi Saggaya didahului oleh pelaku karena semua saksi telah ditemukan tewas di tempat Namun Saggaya menemukan bukti jejak kaki yang sama dengan jejak kaki di lantai 14 rumah sakit H+. Saggaya melalu membawa hasil Ronsen ke dokter yang menganalisa korban terakhir dipukul menggunakan palu hingga tewas Data-data korban yang telah dikumpulkan saling berkaitan Dalam waktu 2 bulan terjadi 6 buah kasus, 3 keselakaan, dan 3 pembunuhan Kavita yang sebentar lagi merayakan ulang tahunnya meminta kado istimewa dari Katir Kavita yang diam-diam sudah memiliki perasaan cinta terhadap Katir Yang akhirnya kemudian dengan susah payah Katir mengumpulkan uang untuk membelikan Kavita sebuah kado yang diinginkannya Ia lalu memutuskan memberikan seutas kalung cantik sebagai kado ulang tahun untuk gadis yang dicintainya Setelah cukup uangnya, Katir segera membeli kalung yang ia sukai Pikiran Katir melayang-layang Membayangkan hal bahagia akan ia lalui bersama Kavita setelah menerima kalung pemberiannya Namun saat di halte bus, Kavita yang telah melihat Katir langsung keluar halte dan menurunkan sebelah kakinya ke aspal Tapi tiba-tiba sebuah bajai datang dan menabrak Kavita hingga Kavita terjatuh Melihat hal itu membuat Katir tidak berkonsentrasi untuk berpikir hingga ia terpeleset dari motor dan jatuh juga Saat itu Katir berusaha bangkit, namun ia tidak bisa berpijak dengan baik Sebuah ambulans pun membawa tubuh Kavita Keselakaan Kavita dan Katir ditangani oleh Sagaya Ia mendatangi kos milik Katir dan melihat beberapa bukti yang memeratkan Katir Ayah Katir yang dimintai keterangan tentang hal tersebut memohon agar anaknya tidak ditangkap Namun saat Sagaya meninggalkan mobil menemui anak buahnya Ayah Katir berencana menyusulnya Tiba-tiba sebuah mobil menghantam tubuh ayah Katir hingga kaca pintu pecah dan ayah Katir pun mengalami masa kritis Katir yang mengetahui ayahnya dirawat di rumah sakit berniat untuk mengunjunginya Sagaya dan anak buahnya yang melihat membiarkan Katir masuk menengok ayahnya Saat di ruangan ayahnya Katir menangis meminta ayahnya tidak meninggalkan dirinya Saat Katir sedang menangis Sagaya pun datang dan membawa Katir keluar dari ruangan Lalu membawanya ke gudang tempat ditemukannya korban terakhir Sagaya hanya mengajukan tiga pertanyaan yaitu Apa motif pembunuhannya terhadap Krishnamurti Kedua mengapa Seriram mencari Katir Dan terakhir ada apa dengan Kavita Lalu ia menceritakan alasan mengapa ia membunuh mereka semua kepada Sagayam Katir bercerita ia membunuh mereka semua karena mereka semua telah membunuh kekasih yang dicintai oleh Katir Katir lalu menceritakan setelah kematian Kavita Ia menemukan Supir Bajai yang menabrak Kavita Supir Bajai tersebut membawa Katir ke sebuah tempat dan menunjukkan dalangnya Setelah sampai mereka mengatakan bahwa mereka hanya diperintah oleh seseorang kepala ambulans Untuk membunuh Kavita karena Kavita memiliki darah yang langka Tanpa ampun Katir langsung membunuh mereka menggunakan palu yang ada di sekitarnya Kemudian Katir menuju rumah sakit dan mencari Ramani yang merupakan kepala ambulans Ia meminta Ramani berbicara dalang dari perbuatannya Hingga Ramani mengucapkan nama Krishnamurti Tanpa basa-basi lagi Dengan kejinya ia membunuh Ramani dan meninggalkan mayatnya begitu saja Katir lalu menuju rumah sakit H+. Ia langsung naik ke lantai 13 kantor Krishnamurti berada Ia menyamar menjadi seorang dokter Dan saat ia memasuki ruangan Krishnamurti Krishnamurti merasa terkejut apalagi saat Katir langsung mengambil pisau bedah yang ada di atas meja Dan menodongkannya pada Krishnamurti yang kebetulan sedang melakukan video dengan Sri Ram Krishnamurti menceritakan pada Katir bahwa ia mendirikan rumah sakit tersebut dari kecil Hingga mampu membesarkan rumah sakit itu Ia dulu bahkan tidak mematok harga bahkan terkadang tidak menerima bayaran Atau bahkan menjadikan ladang bisnis di rumah sakitnya Tapi ia senang melakukan hal tersebut Namun sekarang Krishnamurti membesarkan anaknya menjadi seorang pebisnis besar Dan jiwa serakahnya pun kemudian muncul Sri Ram malah meminta Katir untuk membunuh ayahnya Dan ia akan mengubah semua peraturan rumah sakit agar bisa mendapatkan banyak uang Mendengar hal itu Krishnamurti malah mendekati pisau yang berada di dekat lehernya Ia kemudian langsung melukai dirinya sendiri Setelah Krishnamurti tewas Katir membawanya ke lantai 14 dan memasukkannya ke dalam mobil lalu menjatuhkan mobil tersebut Katir menceritakan pada Sagayam saat itu ia mencari Sri Ram untuk mengetahui kemana Sri Ram Namun tiba-tiba letusan pistol mengejutkan dan mengenai anak buah Sagayam Sri Ram lalu mendekati Sagayam dan Katir yang pingsan Setelah Sagayam sadar Sri Ram lalu meminta anak buahnya untuk membangunkan Katir Sri Ram lalu menodongkan pistolnya Saat sadar Sri Ram mengatakan bahwa Kavita memiliki golongan darah yang langka Maka mereka membunuhnya Setelah tewas mereka menjual organ tubuh milik Kavita Setelah mendengar itu Sri Ram menembakkan pistolnya ke arah Katir tapi dengan cepat Katir dapat menghindar Dengan semangat kemudian Katir menyerang Sri Ram hingga ia tersungkur Namun Sri Ram bisa bangkit dan langsung melawan Katir Hingga akhirnya Sri Ram berhasil menembakkan peluru ke dada Katir Dan ia pun menjadi lemas Saat lengah Katir menghantam tubuh Sri Ram dengan sebilah pisau Hingga Sri Ram pun tewas di tempat Katir kemudian menolong Sagayam untuk bangun Namun tubuh Katir tiba-tiba tersungkur dan ia tewas di hadapan Sagayam Film pun selesai Nah sahabat itulah tadi alur cerita film serial killer Kisah pembunuhan yang dilakukan oleh sang kekasih Untuk membalaskan dendam atas kematian kekasih tercintanya Telah berlangsung secara tragis Meskipun pada akhirnya ia harus tewas akibat dibunuh oleh musuhnya Namun ia telah berhasil membalaskan dendam kematian kekasihnya Semoga sahabat semua terhibur setelah melihat video alur cerita film ini Terus saksikan video-video SLMTV yang lain Dan ingat selalu untuk dukung SLMTV dengan cara klik like, komen, share dan juga subscribe Sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir Sampai jumpa lagi Sehat selalu sahabat Wassalamualaikum